Membangun tim efektif melalui kebiasaan, bicara yang berkarisma. Ternyata teman-teman semuanya akhir-akhir ini, saya lebih lagi senang ngulikin dan merhatiin kebiasaan setiap orang. Dan ternyata kebiasaan setiap orang itu beda banget. Dan yang menarik teman-teman semuanya, kebiasaan itu ternyata bisa ngebentuk karakter kita. Dan bukan hanya ngebentuk karakter, si habit yang kita lakukan setiap hari itu, ternyata hari esok kita, yaitu ditentukan dengan kebiasaan kita hari ini. Teman-teman, apa sih dampak yang didapat bila kita tidak punya tim? Tidak ada dukungan dari tim, kira-kira apa yang akan terjadi? Penting dong hari ini kita memiliki tim, apapun kondisi Anda hari ini. Kak Novi, aku kan hari ini tugasku adalah sebagai seorang yang memberikan pelayanan terbaik di keluarga. Saya nggak kerja, saya nggak ngantor. Tapi saya profesinya hari ini adalah pelayanan terbaik, pemberi servis terbaik di keluarga. Untuk suami saya, untuk anak-anak saya. Kak Novi, aku nggak butuh tim. Hei, emak-emak, ladies yang ngerasa nggak butuh tim di rumah, kayaknya nggak mungkin juga ya. Bahkan seorang emak-emak di rumah pun pasti dia butuh tim dong. Untuk pergi ke pasar, ya minimal. Kalau nggak pakai motor, nggak bisa pakai motor, ya panggil tukang OJ kan gitu juga butuh. Butuh orang tuh. Terus kemudian ketika menentukan menu di pagi hari, emak-emak kan nggak mungkin dong bikin menu sendiri tanpa korwin masih terlebih dahulu atau tidak melakukan proses empathize. Kalau di Sain 3 itu bilang empathize. Jadi nggak bisa. Jadi artinya adalah ternyata, ya tidak ada satupun profesi atau apapun itu yang tidak membutuhkan orang lain. Dan artinya kita mesti membutuhkan orang lain. So, aku pengen ingetin lagi teman-teman semuanya, kalau begitu, apa sih manfaatnya kita punya tim? Dengan adanya tim, dengan adanya orang-orang di sekeliling kita, di mana mereka support dengan kita, ternyata dengan adanya tim itu, teman-teman yang pertama, tujuan itu dapat ditentukan dan dicapai dengan mudah. Yang kedua teman-teman semuanya, mana kalau kita punya tim, maka di situ akan terjadi saling support. Saling support antar tim, dan kemudian karena saling support untuk bisa sampai ke tujuan, jika ada hambatan yang terjadi sekalipun, di tengah perjalanan kita untuk sampai ke tujuan yang setelah kita tertapkan, yang telah tertapkan oleh tim kita, maka hambatan itu akan mudah diatasi. Dan ternyata tujuannya sudah jelas, terjadi saling support di tim, hambatan bisa teratasi, eh produktivitasnya bakalan makin bagus, produktivitas keluarga juga makin enak, istri kerja di rumah, memberikan pelayanan terbaik, berkhidmat untuk keluarga juga jadi lebih enak, ayah yang juga mengikhtiarkan usahanya untuk mengambil dan menggapai rizki berkah dari Allah SWT untuk keluarga juga jadi lebih jatah. Dan inilah teman-teman semuanya manfaat dari pentingnya kita butuhkan. So yang hari ini masih bilang 50-50, ayolah kerja barang itu jauh lebih enak.